Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dugifinando Kali ini saya akan mereview Borchuner Bengkok Handmade Ini bagaimana caranya bikinnya, kalian bisa lihat atau simak di video saya berikut ini Saya akan menyampaikan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan Mantap kan Ayo mari kita bongkar dan kita lihat bahan-bahannya apa saja Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya Dugifinando60 Atau di S-Channel agar saya semangat bikin video lagi Oke Nah oke ini ya semua alat-alat dan bahannya Nah ini yang pertama ini ada Nah ini ada engkol ya Ini engkol 7mm Terus di engkol 7mm ini dikasih Kayak apa ini Kayak bearing kecil gini ya Bearing kecil gini Ini bearing kecil terus dikasih kayak Seng gini biar rapat ya ini Biar rapat terus ini engkolnya dipotong Terus ada klem-kleman gini Klem-kleman satu Sama ini Yang terpenting Mata Borchuner Terus ini pair Ini pair dari bekas Borchuner yang tidak dipakai Atau bekas Borchuner yang Mudah putus Terus juga ini Cupnya juga Bekas dari Borchuner juga ya Terus kalau yang ini Yang bawah ini Bikin sendiri ya ini Yang ini bikin sendiri Jadi biar pas gini ya nanti Bikin sendiri Dipasin gini Dirapatkan Jadi biar Intinya ini muter dan Intinya ini muter dan mengunci Jadi ini intinya muter Terus mengunci Agar pairnya ini tidak lepas Sama yang atas ini juga Jadi ini mengunci semua ya Sudah Jadi gini cara pasangnya Ini Terus Ini ditaruh sini Terus diklaim Terus nanti di Pasangin Mata tuner ini ya Oke Nah Mari kita simak video berikut ini Soal cara Merakitnya Oke Untuk merakitnya pertama kita pasang dulu ini Kita pasang Terus dirapatkan Ini Maka Borchuner yang Borchun gantung Foredom Atau apalah Pokoknya yang Model seperti ini ya Nah Kita pasang Tadi yang Engkolnya Nah Dipasang Seperti ini Terus langsung Kita pasang Mata tunernya Dan Kita colokkan Slop Untuk tinggi rendahnya Nanti tergantung selera ya Dan harus center Antara Per ini dengan Gagang engkolnya ini harus center ya Jangan Mereng atau Gimana itu Pokoknya harus center Mereng Mereng Ini Ini Murnya Kita pasang Murnya Biar Sebagai pengunci Biar kuat ya Kita rapatkan Murnya Dengan Tang Biar Mata tunernya Tidak lepas Ya ini Kalau kalian punya Bortuner yang kecil itu Yang pernya Tiga mili itu Bisa juga Pakai langsung Pernya Enggak perlu pakai Pengunci ini Atau yang bawah itu Jadi langsung Dijapitkan Atau dipatenkan Gitu juga Bisa ya teman-teman Ya ini Berhubung kita Punyanya Cuman Per yang besar Jadi Harus punya Penguncinya ini Sama Yang bagian bawah Nah Ini Pedalnya Nanti Tinggal kita Uji coba Oke Siap Tes Mantap Mantap Udah ya Teman-teman Udah Berfungsi Nah Coba kita Buat Porting Nah ini Kebetulan Gak ada Block Jadi Ini Pakai Cop Aja Gak ada Block Dua Kita coba Mantap Ya ini Bisa Kalian Buat Porting Porting Dan Untuk Kalian Silahkan Mencoba Bagi kalian Yang ingin Mencobanya Dan Buat kalian Yang Gak Gak Bisa Buat Beli Board Tuna Bengkok Yang Harganya Agak Mahal Itu Alternatifnya Bisa bikin Beginian Dengan Budget Berapa Budgetnya Harus 100 Kebawah 100 Ribuan Pokoknya Budgetnya Itu 100 Ribuan Intinya Punya Board Tuner Gantung Jadi Nanti Budgetnya Kurang lebih 100 Ribuan Oke Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Channel Saya Dikiven Adonam